Intro Penyanyi bernama Petrus Ganesius Hanar Mahendra Atau yang dikenal dengan Mahen merupakan musisi pendatang baru Dengan suara emas yang terbilang sudah cukup sukses Sehingganya yang berjudul pura-pura lupa Semakin mengantarkan Mahen pada sebuah popularitas Namun Mahen bukan hanya sukses dalam hal berkarir saja Dalam masalah percintaan ia terbilang cukup beruntung Mahen saat ini tengah menjalin cinta dengan pesepak bola profesional Bernama Basya Putri Hubungan cinta yang baru dalam hitungan bulan Sudah terjalin cukup hangat Tapi kira-kira Bagaimana cara Mahen dan Sang Kekasih Menikmati quality time di tengah kesibukan yang padat Dan bagaimana proses berdekatan Mahen kepada wanita Dengan profesi pemain bola tersebut Ya gue gak mau menjadi pasangan yang lu harus sama gue terus gitu Kayak dalam arti yaudah kita juga udah sama-sama dewasa ketika memang ada kerajaan yang memang penonton harus dikerjakan ya kerjakan Kalo misalkan memang salah satunya ada yang kosong ya saling meningin Kalo itu ya jangan membuat itu sebuah masalah yang besar Karena kita juga sudah dewasa dan misalkan yaudah suponek aja Terus quality time-nya ya kita lebih mungkin sekarang belum terlalu padat ya Tapi kalau gue pribadi mungkin kita gak tau minggu-minggu depan sudah ada promo lagi ya tapi kayak tetep keep in touch aja kita juga sering main game bareng Bisa main bola bareng juga Tapi gak mengukang kayak lu harus sama buat teman gitu Kayak di pacaran yang sehat-sehat lagi sih Kayak gak perlu ngejagain orang yang tau pulangnya harus kemana gitu Baru hampir 3 bulan Tapi kenal berapa? Kenalnya baru, berarti baru 4 bulanan baru lagi Itu cara kenalnya gimana sih? Kenalnya waktu gue main bola Karena kan suka hobi bola juga nih Terus kayak ketemu di lapangan futsal gitu Mungkin abisin juga aku pengen main bola gitu Tapi ya karena mungkin dia lagi bau habis patah gitu ya Ya udah dia belum bisa yang main bola lagi Tapi dia ketemu di lapangan bola sih Unik banget Menarik sih, keren banget Karena menurut gue kayak bentuk emansipasi wanita sih Kayak lu gak perlu tau dong yang untuk olahraga gitu Bahkan kayak karate, judo, atau apapun yang olahraga yang physically basket gitu Ya udah ada ceweknya banyak Dan emang, kalo dalam bola sendiri Viva juga udah mengaku Memang ada turnamen ya Dalam artinya liganya juga ada Seru banget Karena juga aku suka olahraga itu Dan kebetulan kita juga suka tim yang sama Kalo di bola juga Jadi kayak kita saling cerita-cerita seru banget Kalo dia bilang sih katanya sejago-jagonya cewek Tetep masih jagoan cowo sih Tapi dia untuk seorang perempuan udah masuk bersinja Jakarta Dia udah masuk di PON DKI Bahkan nanti PON yang di PON yang di PON yang di Oktober itu Dia main juga di DKI Jadi kayak Wow keren-keren banget Dia temen-temennya Banyak banget sih Yang emang 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 lebih bidangnya disitu ya Kalo bisa dibilang juga ya jahit Enggak sih Bahkan mereka kayak supportive Seportif Kayak lebih ke Bahkan kayak kemaren Aku pake bajunya bersih juga Ya udah malah kayak Kita nambah Circle baru lagi Nambah temen baru lagi Dan ya fansnya cukup operatif sih Gak yang kayak Mungkin karena dia cewek Rata-rata fansnya kan cowok yang gitu Tapi Gak Baik banget Itu emang udah gue gilangin dulu sebelum Pacaran Mungkin akan ada momen dimana kayak Ya Let's say Berbuat sama cewek Atau apa Dan dia udah mulai mengerti Dan dia Bukan mulai mengerti Dan dia emang ngerti Karena emang kekerjaannya kayak gini gitu Jadi Alpun yang Terjadi nanti Itu adalah sebuah Alasan pekerjaan Dalam artinya Hubungan profesional aja Tapi ketika emang sudah ada situ Ya udah emang Karena emang gak ada hubungan apa-apa Ya kembali lagi Ke rumah Kita mulai time lagi Ya lebih kekal-lebih Ya Karena mungkin Pemain bola pendekatnya sebenernya agak unik sih Pendekatannya kayak Pikir Gimana-gimana Tapi kayak Tetep Punya traitnya sendiri Karena kayak pemain bola kan Tapi yang bikin aku Lancar dekatnya Karena kita sama-sama suka obi yang sama Jadi Terus Dia juga Ternyata juga sering denger-denggerin lagu gue sendiri Jadi kayak ya udah Serikalnya Masuk Pengambung Udah Tapi jauh ini support cewek lu yang masih ke lu? Baik banget Biasanya kayak Konferensi Depes Ya sekarang Ditemenin waktu Recording pun Ditemenin juga sama dia Dan dia emang sangat-sangat suportif Dan dia yang malah suka ingetin Ayo Permain lagi Lagunya Gimana kan gue remis Ya gitu-gitu sih Malah kayak gue sangat suportif Kayak emang Dia sangat cooperative gitu Untuk gue lebih Lebih Gimana lagunya Gimana Oh bagus Gini-gini Gini-gini Terus kayak Bisa gak ya Dia ngasih Advice Yang emang Membuat gue Oh yaudah Baik lagi Kita gak bisa buat semua orang suka sama kita Tapi ketika emang kita ngasih musiknya tulus Terus dari hati ya itu akan Udah Buat kita Lutga aja gitu Dan dia paling suka lagu LDR Seimbang sih Malah mungkin lebih Dia Kayak Dia kemarin kayak ngasih Surprise-an Akhirnya ngorein album Ya kita sebenernya kayak Lebih kesaling isi sih Waktu kayak Dia ulang tahun kita Bayang bareng-bareng Terus kayak Aku tau apa yang dia suka Dia juga Apa yang suka Sorry Dia tau apa yang gue suka juga Kayak Lebih kesaling isi Tapi untuk Beban Sangat Supportif Dan Dia bisa dibilang banget Sejujurnya Sampai jumpa Sampai jumpa Siis Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax